Iman adalah kepastian walau kita belum melihat, belum mengerti, dan belum menerima. Jadi iman itu kepastian bukan pada berkatnya, bukan pada mujisatnya, tapi iman adalah kepastian terhadap yang berjanji, dan yang tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Bagaimana Tuhan berikan mujisat buat saudara, bukan urusan saudara. Urusan saudara tetap taat, tetap setia. Makanya firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Fokus kita bukan tambahannya, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Worthy, worthy, forever. Jesus, God, let me die. To you I'm in. Sing my soul, sing my soul. Terima kasih Tuhan Dan Tuhan sembuhkan 5 tahun punya permasalahan dipinggian dan pernafasan Malam hari ini Tuhan sembuhkan Bertahun-tahun punya sakit dan menggorokkan Malam hari ini Tuhan sembuhkan 6 bulan yang lalu punya sakit pernafasan Sampai hari ini dan puji Tuhan hari ini Tuhan sembuhkan Tuhan mau pakai kamu jadi hamba Tuhan Angkat kedua tangan kamu Oh I feel a great anointing Fire on him in Jesus my name Pick him up again please Jesus I give you praise Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Selama setahun ibu ini punya masalah di dada dan malam hari ini Tuhan sembuhkan secara sempurna Tuhan ibu coba nafas yang dalam Angkat kedua tangan ibu Thank you Lord for that anointing Selama 6 tahun memiliki tiroid dan malam hari ini Tuhan Yesus sembuhkan Tiroid kamu gak akan kembali lagi dalam tangan Yesus Master ibu kita ini punya mata tulang 2 bulan yang lalu dan hari ini bisa digerakan Mata tulang gak bisa digerakan sakit Sekarang ibu gak sakit lagi Thank you Lord Jesus Ibu ini punya penjolan dan ibu yang jelit dan puji Tuhan malam hari ini Tuhan sembuhkan Ada penjolan gak hilang sekarang Saya pengen sembuhkan ibu Angkat kedua tangan ibu Oh thank you Lord Ibu ini penyakit tiroid dan hari ini Tuhan sembuhkan Terima kasih Tuhan Yesus Bertahun-tahun telinganya sakit di sebelah kiri dan malam hari ini Tuhan sembuhkan Satu tahun Pastor punya masalah di tenggorokan malam hari ini Tuhan benar-benar sembuhkan Satu tahun sakit tenggorokan Udah gak sakit lagi Master Pastor ibu ini punya penjolan di sebelah kanan dan hari ini Tuhan bebaskan Mana penjolannya? Mana? Disini Udah gak ada? Gak ada Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus Oh thank you Lord Jesus Selama setahun adik kita ini punya masalah di glukoma di matanya Dan puji Tuhan malamani Tuhan sembuhkan Ibu ini punya masalah pernah jatuh selama 6 bulan dan puji Tuhan malam hari ini Tuhan sembuhkan Udah gak sakit lagi ibu? Siapa yang sembuhkan ibu? Tidak bisa bicara Pastor Tidak bisa bicara? Pendarahan di otak Wow come here come here come here Ibu gak bisa bicara selama 6 bulan 6 bulan kenapa gak bisa bicara? Jatuh Pendarahan di otak Pendarahan di otak Pendarahan di otak Pendarahan di otak Terima kasih telah menonton!